Hai apa kabar semoga semuanya baik-baik aja selama masa karantina mandiri kali ini semoga semuanya tetap sehat semoga tidak ada kesedihan yang menyelimuti diri ini selama masa karantina aku cuman ingin berbagi karena bosen juga sih masa karantina udah jalan hampir satu setengah bulan dan akan memasuki bulan kedua apalagi interaksi dengan sesama manusia berkurang maksudku interaksi secara langsung yang biasanya kita bisa hangout bareng temen-temen kita bisa makan bareng temen-temen kita bisa bebas berkeliaran keluar bebas melakukan aktivitas yang disuka enggak was-was saat olahraga tidak panik atau tidak menerapkan kewaspadaan tinggi saat berkumpul dengan kerumunan orang-orang selain itu enggak pusing ketika harus menghadapi kerumunan orang-orang tapi semuanya berubah semenjak pandemi corona melanda Indonesia semua orang meningkatkan kewaspadaannya demi keselamatan bersama ya pasti ini akan mengubah pola interaksi komunikasi manusia yang semula kita terbiasa melakukan tatap muka kita menganggap kontak fisik atau kontak langsung tatap muka itu adalah bukti tanda sayang tetapi sekarang semuanya bergeser kecintaan kita terhadap orang-orang yang terkasih terhadap orang-orang yang kita sayangi misalnya kepada orang tua, kepada saudara sekarang kita tunjukkan lewat diam di rumah rajin cuci tangan tidak melakukan kontak fisik tidak memegang area muka menggunakan tangan selain itu kita juga menerapkan pembatasan fisik ada jarak antar kita dengan orang lain saat kita berinteraksi awalnya ketika wabah baru-baru melanda 1 meter sekarang ditingkatkan menjadi 2 meter tentu ini bukan budaya Indonesia tapi semoga tidak mengurangi rasa tenggang rasa yang menjadi identitas dari bangsa ini semoga kita tidak berkurang rasa untuk saling memiliki untuk saling bahwa kita itu makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain ya kita tidak perlu takut sama orangnya yang harus kita takutin adalah virusnya kita harus menerapkan prosedur kesehatan yang benar tapi tidak menjauhi orangnya karena tidak ada orang yang ingin kena sakit ini tidak ada orang yang ingin kehilangan orang-orang terkasihnya karena virus corona tidak ada yang ingin sama sekali yang terpenting adalah kita meningkatkan imunitas diri lewat asupan makanan lewat jangan stres lewat menerapkan pola hidup sehat mulai dari cuci tangan yang benar mulai dari menangkal hoaks dan kalau bisa kalau kita diberi keleluasaan untuk melakukan segala aktivitasnya di rumah lakukanlah semua ini demi kebaikan orang-orang terkasih karena kita tidak akan tahu apakah kita orang tanpa gejala ataupun kita pembawa virus yang kebetulan daya tahan tubuh kita itu sangat tinggi berbeda dengan orang-orang yang akan kita temui yang mungkin mereka mudah sakit atau rentan sakit tunda dulu rencana mudik karena itu berpotensi besar untuk menyebarkan mata rantai virus corona kalau misal kangen lakukan video call manfaatkan teknologi yang ada tunda dulu demi keselamatan bersama kalau kalian punya rezeki berlebih sisihkanlah untuk membantu orang-orang sekeliling kalian yang mungkin saja kekurangan bahan pangan atau yang mungkin saja kebingungan esok harus melanjutkan hidup seperti apa gak ada salahnya kita berbagi apalagi mumpung di bulan yang suci seperti sekarang saranku saling jaga saling menyamati saling menanyakan kabar orang-orang yang kalian kasihi selagi kita sehat selagi kita mampu terus wajar kalau misal di masa-masa pandemi ini kita merasa kita stress kita merasa kita tidak produktif gak apa-apa nikmatin aja gak selamanya kita harus terforsir karena emang sulit mengendalikan emosi di masa-masa yang seperti ini jangan saling menghujat teman-teman kalian yang sibuk posting tiktok sibuk posting hasil makanannya ataupun sibuk berkreasi untuk mengisi waktu semua itu kita lakukan supaya mengalihkan energi negatifnya tuh menjadi hal-hal yang lebih positif supaya imunitas tubuh juga meningkat saranku lakukan yang bisa kalian lakukan mulai dari hal-hal baik tentunya hindari untuk berpikiran negatif jauhi hal-hal yang bisa membuat kita panik stress ataupun semacamnya mulai konsumsi buah-buahan dan sayur dengan intensitas yang ditambah apalagi sekarang bulan puasa dan semoga pandemi ini segera berakhir amin selamat menikmati terima kasih menikmati